Media masa kerjanya tugasnya dibekali, dipedomani, dipayungi oleh Undang-Undang 40 tahun 99 tentang PES. Tapi kalau di media sosial tidak ada itu, tidak ada patron, mereka bepah, tidak ada patagrama di sana, suka-suka. Tapi kalau sifatnya menanti, jadilah dia sebagai agen relis. Ini zaman sekarang, bahasa Aceh pre-relis. Pre-relis itu menunggu relis. Wah, kamu tidak begitu, kan saya katakan harus dinamis dia, harus agresif. Nah, ini tidak ada cerminan seorang wartawan. Lebih baik untuk dia jadi wartawan kalau dia mau jadi agen relis. Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, like dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen. Channel Lugas TV. Channel Lugas TV. Youtube-nya Lugas TV. Semoga makin cos gandos. Oke? Wartawan adalah mediator. Wartawan menjembatani pesan dari pemerintah, dari penguasa, dari siapapun kepada warga, kepada masyarakat. Maka dia disebut sebagai media. Begitu juga, berita yang ada di masyarakat, dia bawa kembali kepada pemerintah atau pemerintah. Maka dia itu lebih dikenal dengan wartawan sebagai penyambung lidah rakyat. Lalu yang dilakukan itu apa? Dia menjurnalkan, menjembatani kegiatan-kegiatan dari kedua pihak. Agar bangsa dan negara tahu apa yang diinginkan oleh masyarakatnya melalui pes yang ada ini. Jadi pes itu atau wartawannya harus dibekali dengan ilmu, ketampilan, seni, arts. Tanpa seni bagaimana dia bisa mengolah? Berita yang tidak bagus menjadi bagus dengan bahasa-bahasa pes. Bahasa pes itu bahasa yang menggunakan ekonomi kata. Bahasa praktis. Bukan bahasa yang berbelit-belit. Tapi yang dipahami oleh semua pihak. Nah itu maka tugas wartawan itu betul-betul harus memang punya latar belakang konkret tentang ilmu ketampilan. Dia adalah sebuah keahlian. Begitu disebut dia sebagai sebuah keahlian, ketampilan, makan, hidup di situ, maka dia adalah profesional. Yang jelas seorang wartawan itu harus di situ. Konsekuen. Jika tidak akan merantakan semua kalau si wartawan itu misalnya banyak kegiatan-kegiatan yang di luar kewartawanan. Katakanlah kegiatan sosial dan macam-macam-macam. Jadi kuncinya seorang wartawan itu supaya dia bisa terkapel semua kegiatan yang melilih tubuhnya itu dalam kehidupan sosial masyarakat, maka kuncinya disiplin dan disiplin. Tentunya disiplin itu adalah modal pertama. Yang kedua harus ada pengetahuan. Harus ada, harus paham, harus memiliki, itu ketampilan. Wartawan identik dengan ketampilan. Dan pemahaman, pengetahuan dan wawasan. Jika tidak, bagaimana dia mengisiarkan sesuatu kegiatan untuk dipublish kepada masyarakat kalau dia tidak memahaminya? Kenapa? Karena salah satu tugas atau fungsi daripada wartawan, wartawan personalnya atau PES yang mengingatkan itu, lembaganya, itu mengandung fungsi edukasi. Edukasi masyarakat. Jadi kalau dia membuat berita, tulisan, artikel yang tidak pas, tidak transparan, masyarakat, dia tidak tahu. Jadi hilanglah fungsi daripada fungsi edukasi. Sebagai salah satunya, dari tiga fungsi PES. Ada informasi dan ada hiburan. Begitu. Benar sekali itu. Sejak era digitalisasi dan modernisasi perangkat lunak ini, ini membuat wartawan seharusnya tambah gesit, tambah maju, tapi ini tambah malas. Dia lebih banyak menanti, bukan mencari. Kita tahu dalam fungsi PES ini, dia melaksanakan ada tugas. Enam M. M pertama, dia mencari. M kedua, dia memperoleh. M ketiga, dia memiliki, mengelola, dan menyimpannya. Dan seterusnya ada M ke enam adalah mempublis, menyiarkan. Jadi, tentunya kalau itu ada kurangnya jadi wartawan. Tidak melengkapi unsur-unsur. Dia menjadi sebagai jurnalis. Belum lengkap. Kalau dia nak melakukan itu. Menanti, menanti, dan menanti. Apa jadinya? Wartawan bukan menanti. Dia harus gesit mencari, mendengar, mengelola, menyiarkan. Supaya dari orang tidak tahu, menjadi tahu. Tapi kalau sifatnya menanti, jadilah dia sebagai agen relis. Ini zaman sekarang. Bahasa Aceh, pre-relis. Pre-relis itu menunggu relis. Wah, kamu tidak begitu. Kan saya katakan, harus dinamis dia. Harus agresif. Nah, ini tidak ada cerminan seorang wartawan. Lebih baik, mundurannya dia jadi wartawan kalau dia mau jadi agen relis. Jadilah agen macam-macam. Kalau dulu ada agen koran. Agen koran itu pun dinamis. Dia dalam memasarkan. Masak seorang wartawan. Hanya duduk manis, menanti, menunggu. Dan lalu tidak mengolah. Tidak mengolah artinya apa? Tidak mengolah itu artinya langsung dia share. Dia sharekan. Mau enak-enak jadi wartawan. Berarti belum lengkap dia jadi wartawan. Begitu. Di era sekarang, dulu kita hanya mengenal ada jurnal. Ada jurnalis. Ada wartawan. Ada jurnalisme. Sekarang ada lagi citizen jurnalisme. Citizen jurnalisme itu menggunakan media adalah yang disebut media sosial. Media sosial. Sedangkan wartawan menggunakan media yang resmi. Ada formatnya, ada patronnya. Itu disebut dengan media pes atau media masa. Media masa kerjanya, tugasnya dibekali. Dipedomani. Dipayungi oleh undang-undang 40 tahun 99. Tentang pes. Tapi, kalau di media sosial, tidak ada itu. Tidak ada patron. Mereka bebas. Tidak ada tata kerama di sana. Suka-suka. Tapi, dua-dua yang saya melihat tugasnya sudah mirip serupa. Walau tidak sama. The same but not the same. Kenapa? Karena mereka juga di citizen jurnalisme itu melakukan kegiatan mensyiar, mempublish. Wartawan juga itu. Lalu, apa bedanya? Di sana, owner-nya dia. Pemiliknya dia. Di sini owner-nya tidak. Bukan one by one. Di sini adalah badan hukum. Di sana tidak berbadan hukum. Berbadan hukum ada aturan lain. Ada nomin klatur. Di wartawan atau di media online, kalau sekarang media online atau di media pes ini, ada struktur, ada ketentuan, ada penanggung jawab, ada pemimpin redaksi, ada redaktur, redaktur macam-macam, ada editor. Menyeleksi berita yang dikirim oleh wartawan layak, tidak, patut, tidak untuk disiarkan. Jadi, ada getternya, ada penjaga gawang, ada penyeleksian. Sementara di media sosial, tidak ada itu. Nehi itu. Jadi, mereka bebas. Bergentayangan di dunia maya ini, sesuka-suka tidak ada aturan. Tidak ada payuh hukum. Sedangkan, wartawan ada payuh hukum. Namanya Undang-Undang PES. Atau Undang-Undang 40 tentang PES. Di situ diatur semuanya. Diatur segala harus begini dan harus begitu. Kalau ada terjadi delik PES, ada sengketa PES, itu diselesaikan melalui sesuai dengan Undang-Undang 40, 99. Sebaliknya, kalau untuk media sosial, itu tidak ada itu. Kalau terjadi di balik syia, di balik publikasi, terjadinya protes. Protes, delik yang terjadi, delik hukumnya, kenapa? Karena merasa dirugikan akibat pemberitaan atau penyiaran publikasi itu. Mereka digugat melalui Undang-Undang, melalui pidana. Atau sekarang itu dikenal dengan Undang-Undang ITE. Kalau dulu dengan pidana umum. Nah, itu perbedaannya. Itu memang tugas wartawan tidak lepas dari kehidupan dari sebuah ancaman. Kalau mau jadi wartawan, memang harus sudah ikut. Begitu kita siap jadi wartawan, kaki kita ini, sebelah kanan, ada di rumah sakit. Sebelah kirinya ada di kuburan. Pilih yang mana? Kalau tidak siap menghadapi itu, itu tidak usah jadi wartawan. Lebih baik modul teratur saja, masih banyak pekerjaan lain. Kenapa? Dia tidak berani. Wartawan harus berani. Jadi, ancaman itu adalah hal biasa. Dan namanya biasanya, ibarat begini istilahnya. Kalau anjing sudah menggonggong, itu tidak menggigit. Jadi, arkan sudah diancam. Yang kita tepuk bukan itu. Tiba-tiba sudah hilang. Tanpa pasal. Nah, itu yang kita tepukti. Jadi, itu adalah bagi wartawan, ancaman, pembunuhan itu hal biasa. Demi menegakkan kebenaran. Saya kira, namanya kalau dia wartawan, sudah menjalani profesi, itu wartawan dari awal sampai akhir, dia harus tetap menjadi sebagai wartawan. Tidak ada cerita lain di luar daripada wartawan. Sekali wartawan, tetap wartawan. Terima kasih telah menonton.